Rahasia Iblis Cantik Jilid 8 Bab 8 Hari Pernikahan Sebenarnya tidak perlu sampai seperti itu. Tapi kecuali itu yang bisa dilakukannya, tidak ada care lain lagi, walaupun dia berkata seperti itu tapi dia sama sekali tidak merasa kasihan tamparan yang dialami Dong Zheng tidak ada kaitannya dengan dia jadi dia tidak begitu peduli. Jin Bantu Liang berkata lagi, 5 Jin Ki yang benar-benar menunggu saat-saat kematiannya, tak disangka sewaktu dia baru saja memejamkan matanya, kamar itu telah didatangi oleh bayangan putih, Dong Zheng yang seorang persilap tangguh pun tidak tahu kapan orang itu masuk dan entah datang dari mana orang itu, kalau Dong Zheng tidak melihat, mana mungkin Wong Lao San bisa mengetahuinya, atau mungkin Wong Lao San sengaja ingin membesar-besarkan masalah ini saja, kata Baizhen. Tawa Baizhen seperti membenarkan kalau dia tidak percaya dan tidak menerima semua ini begitu saja. Wong Lao San bukan orang yang senang berbohong, aku yakin dia tidak berbohong, YIN Bian Baizhen tidak bisa menerima perkataan saudaranya. Kata Jin Bantu Liang dari kegelapan, di kamar itu memang ada sebuah lampu tempel tapi karena minyak lampu itu hampir habis, maka apinya pun sangat kecil, hanya terlihat bajunya yang putih dan panjang, orang itu melambai terus. Baju putihnya tampak seperti salju. Sikapnya sangat lues. Tapi wajahnya tertutup oleh topeng yang terbuat dari tembaga hijau, kalau dilihat dengan teliti dia benar-benar mirip setan. Laki-laki berbaju hitam melihat ada bayangan di bawah kaki orang berbaju putih. Telapak tangannya berhenti bergerak, dia membalikan badannya dan membentak, bersiap mencabut pisau, tapi sebelum pisau itu keluar dari sarungnya, dia sudah mendengar tawa dingin, kemudian tampak sinar pedang yang berkilauan lalu disusul dengan teriakan. Hanya dalam waktu singkat Deng Zeng sudah melihat keempat laki-laki itu mati. Tapi tubuh mereka tidak terlihat ada luka sedikit pun satu-satunya luka yang membuat mereka langsung mati adalah adanya belahan dari dahli sampai di bawah tubuh mereka, dan kondisi luka keempat laki-laki itu semua sama. Y.I.N. Bian Bison adalah orang yang agak sombong. Mendengar orang lain memuji ilmu silat orang berbaju putih, dia lebih-lebih tidak bisa menerimanya, walaupun cerita itu diucapkan oleh Tuli yang dia tetap tidak bisa menerimanya. Jin bantu Tuli yang berhenti bicara sebentar, lalu melanjutkan lagi, waktu itu Deng Zeng sangat terkejut sekaligus senang, yang membuatnya terkejut adalah ternyata ilmu orang berbaju putih itu sangat tinggi dan caranya sangat sadis dalam membunuh musuh. Yang membuatnya senang adalah karena dia datang untuk menolong Deng Zeng pada saat yang tepat. Pedang orang berbaju putih selalu terarah ke bawah, dan selangkah demi selangkah dia mendekati Deng Zeng. Deng Zeng ingin mengucapkan terima kasih, tapi orang berbaju putih malah berkata, Kau tidak perlu berterima kasih kepada aku, karena keempat orang itu memang sangat jahat. Aku melakukan semua ini bukan karena dirimu, bukan aku mau menolongmu, semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Kalau keempat orang itu tidak menggunakan obat tapi membunuh kalian yang berjumlah 17 orang secara terang-terangan, Aku tidak akan pedul, suaranya sangat dingin, membuat Deng Zeng bergidik, dia pun tidak bisa menjawab apa-apa. Baizen ingin mengatakan sesuatu tapi Jin Bantu Liang sudah bicara lagi, semua ini diceritakan oleh lima Jin Kiang. Apakah semua ini benar-benar terjadi? Tu Liang menjawab, orang berbaju putih itu berkata lagi, Kalian mengantarkan barang milik orang lain tapi kalian malah berbuat ceroboh, sebenarnya kalian pantas mati. Begitu mendengar kata pantas mati Deng Zeng langsung gemetar ketakutan, dan orang berbaju putih pelan-pelan mengeluarkan telapak tangan kirinya menuju dadanya. Lalu dia membalikan badannya, dari kolong tempat tidur dia mengeluarkan sebuah peti yang berisi barang-barang berharga itu, kuda yang tadinya berlari dengan cepat tak terasa mulai melambat. Jin Bantu Liang berkata lagi, dalam hidup Deng Zeng yang selalu berkelana di dunia persilatan, dia bisa mengetahui kelemahan orang, kalau orang mencari barang berharga pasti mereka akan mencarinya di tempat tersembunyi dan tempat yang sulit dicari, semakin mudah dicari maka tempat itu semakin tidak dicari, karena itu keempat laki-laki tadi tidak berhasil menemukan barang itu. Deng Zeng pikir mereka saja bisa ditipu sedangkan orang berbaju putih langsung mengetahuinya, seperti dia sendiri yang menyimpannya, hanya dalam sekejap saja dia berhasil mendapatkan barang berharga itu. Deng Zeng merasa kaget juga takut, dia berteriak, orang berbaju putih itu dengan dingin berkata lagi, apakah kau tidak mau memberikannya tiba-tiba saja pedangnya tampak berkilau dan menebas ke arahnya. Deng Zeng tidak bisa menahan jurus ini juga tidak sempat menghindar, melihat kilauan pedang yang terarah kepadanya dia hanya bisa pasrah dan memejamkan matanya, Y.I.N. Bian Bai Zeng tertawa dingin dan berkata, tangan memegang pedang menghadapi orang yang tidak berdaya, itu bukan sikap seorang laki-laki sejati, Jin Bantu Liang tidak menggubris perkataan adik keduanya, dia berkata lagi, terasa ada angin dingin yang melewatinya, orang berbaju putih itu tertawa dingin dan berkata lagi, T. Josa orang yang mati boleh dimaafkan, tapi dosa orang yang masih hidup dan tidak terluka, susah untuk dilepas, kata-kata terakhir ini seperti terdengar dari jauh, Dong Zeng langsung membuka matanya. Ternyata dia masih hidup dan tidak terluka sedikitpun, hanya saja tali yang mengikatnya sudah terputus menjadi puluhan potong, Y.I.N. Bian Bai Zeng mengerutkan dahinya dan bertanya, puluhan potong Jin Bantu Liang tidak menjawab, Y.I.N. Bian Bai Zeng berkata pada dirinya sendiri, jurus pedang apa itu kuang? Bian Fei Chen berkata dengan dingin, ilmu pedang seperti apa, kita pun tidak mengetahuinya, tapi keandahan dan ilmu silat orang ini, benar-benar membuatku kagum, dia melihat Bai Zeng tapi Bai Zeng seperti sedang memikirkan sesuatu, keadaan menjadi hening lagi. Tiba-tiba Y.I.N. Bian Bai Zeng mengangkat kepalanya dan berkata, orang berbaju putih itu melukai empat orang dalam waktu bersamaan, ilmu silatnya pasti sangat tinggi. Kuang Bian Fei Chen berkata, itu sudah pasti Y.I.N. Bian Bai Zeng berkata, siapakah keempat laki-laki itu? Bagaimana dengan kemampuan ilmu silat mereka? Kalau mereka hanya pencuri biasa dan sengaja menggunakan obat untuk melumpuhkan orang, bisa disimpulkan kalau kemampuan silat orang berbaju putih itu biasa-biasa saja, Kuang Bian Fei Chen tertawa dingin lalu bicara, mereka bukan menggunakan obat biasa, Dong Zeng tidak akan termakan tipuan mereka, Y.I.N. Bian Bai Zeng berkata, kalau bukan obat biasa, apakah mereka menggunakan obat terkenal yang bernama Nua Setian Si San Kuang Bian Fei Chen dengan dingin dan serius menjawab, benar sekali Y.I.N. Bian Bai Zeng bertanya, apakah keempat laki-laki itu adalah murid Z.H.U. Sen San Zhuang? Benar Y.I.N. Bian Bai Zeng terpaku, terdengar Tung Li yang bicara, Li Majin Ki yang membuka tali-tali yang mengikat anak buahnya. Tapi dengan segala karo dia tidak sanggup membuat mereka sadar, dia mulai marah dan cemas. Akhirnya dari tubuh keempat laki-laki itu dia mendapatkan obat penawarnya, dia baru tahu kalau di tubuh mereka terdapat penawar Z.H.U. Sen San Zhuang, karena mendapatkan musibah besar, maka dia pun putus asa, dia pun tidak berniat mencari orang-orang Z.H.U. Sen San Zhuang untuk membalas dendam, tapi pada hari kedua dan pada saat anak buahnya sudah bangun, dia segera kembali ke jinan dan menjual semua barang berharganya. Untuk mengganti kerugian dari barang yang telah dititipkan kepadanya. Dalam hidupnya dia tidak boros dan dalam bisnis selalu sukses, maka setelah mengganti semua kerugian, sisa uang yang ada digunakannya untuk hidup dengan tenang, dia tidak ingin hidup seperti di ujung pisau lagi, sambil bicara dia menarik nefas, apakah jin bantu liang merasa kasihan kepada Dal Zeng atau dia pun memikirkan masa depannya? Yang perlu diketahui pesilat-pesilat yang ada di dunia persilatan karena sering berkelana di dunia persilatan, mereka dengan cepat bisa membedakan antara budi dan dendam. Ada sebagian orang yang iri kepada mereka tapi sebenarnya mereka pun iri kepada orang yang bisa hidup tenang. Hanya saja setelah masuk dunia persilatan, sangat sulit untuk melepaskan diri dari belangu yang tidak terlihat ini. Walaupun ada sebagian orang merasa bosan hidup di dunia persilatan dan berniat untuk hidup tenang tapi karena ada dendam dan budi yang belum diselesaikan, mengatakan ingin hidup tenang itu semua hanya omong kosong belaka, karena orang yang memiliki hutang budi harus membalas budi itu. Sedangkan yang masih menyimpan dendam dia akan terus mencari musuhnya untuk membalas dendam, bahkan sampai mati pun tidak akan tenang kalau budi dan dendam ini belum selesai. Kesulitan orang dunia persilatan tidak akan bisa dimengerti orang biasa. Karena itu perasaan Jin Bantu Liang sekarang seperti itu, tapi begitu kepalanya sudah dingin dan darah di dadanya mulai bergejolak lagi, dia pasti akan melupakan perasaan seperti ini. Di kota Lingyei, di depan rumah Bian Aotian, tampak penuh sesak dengan kereta dan kuda-kuda. Rumah itu dipenuhi dengan para pendekar yang datang dari seluruh Jiangnan dan sekitar Wonghi. Mereka sudah memadati ruangan-ruangan yang ada di rumah Bian Aotian. Sampai-sampai di teras dan halaman belakang pun semua sudah penuh terisi tamu. Arak dan makanan tampak melimpah apalagi lampion-lampion yang berwarna merah dan kain-kain merah menghiasi rumah itu, semuanya menunjukkan kegembiraan. Menjelang sore hari dipasang ratusan petasan, membuat jalan yang biasanya terlihat seperti sekarang menjadi ramai. Setelah petasan dipasang, lampu-lampu beriak seperti laut bersamaan dipasang. Wan Sen Jin Dao, Bian Aotian memakai baju yang sangat mewah dan duduk di depan. Sering terdengar tawanya yang ceria. Bian Aotian terlihat lebih senang dibandingkan pada saat dia mendapat menantu atau mengawinkan putrinya. Pengantin sudah selesai melakukan upacara adat dan pengantin perempuan sudah berada di kamar pengantin. Pengantin laki-lakinya yaitu Liu He Ting, dengan baju pengantin yang indah, wajahnya penuh dengan kebahagiaan, dia berkeliling menyapa tamu-tamu yang sengaja datang untuk memberi selamat kepadanya. Dia juga menyapa tamu-tamu yang tidak dikenalnya, Mei San Si yang selalu menemani dan memperkenalkannya kepada tamu-tamu itu. Ying Chiu San Bian, ketiga bersaudara itu duduk di ruangan timur. Ye In Bian Baizun mulai mabuk tapi di antara para pendekar yang ada di sana dia termasuk pendekar yang masih bisa menguasai diri. Di bawah sorot lampu-lampu yang terang, arak, sayur yang melimpah, Liu He Ting berada di depan. Bian Aotian yang sedang memegang jenggotnya, sambil minum arak dia berkata kepada Liu He Ting, Adik, hari ini adalah hari pernikahanmu, aku punya dua perkataan untukmu. Mei San Si segera berkata, Kedua perkataan ini tidak perlu guru yang mengatakannya, Aku sudah tahu. Bian Aotian tertawa dan berkata, Coba kau katakan dengan senang Mei San Si melihat ke sekeliling dan berkata, Tidak boleh memukul istri dan melahirkan anak yang banyak, Begitu kata-kata ini diucapkan, Membuat tamu-tamu yang ada di sana tertawa terbahak-bahak. Di ruangan yang terang dan banyak terdapat orang dipenuhi dengan gelak tawa. Liu He Ting terus menundukkan kepala, Dia tidak tahu harus tertawa atau tidak. Hanya dalam sekejap suara cerah dan gembira itu semakin menghilang. Di dalam Shuzana sepi itu tiba-tiba dari luar masuk seseorang. Dia berjalan masuk ke ruang tengah dengan perlahan. Y.I.N. Bian Bison mengangkat gelas dan tertawa, Begitu melihat sorot metu dingin orang itu, Dia tidak tertawa lagi. Di bawah cahaya lampu yang terang, Terlihat orang itu sangat tinggi, Langkahnya mantap, Baju panjangnya yang putih bersih seperti salju, Tapi wajahnya tertutup oleh topeng tembaga seram. Di dalam kesunyian itu, Selangkah demi selangkah dia berjalan memasuki ruang tengah. Sorot matanya yang dingin seperti petir melihat ke sekeliling. Dia seperti ingin melihat isi hati setiap orang yang ada di sana. Pendekar-pendekar yang memenuhi ruangan itu walaupun kebanyakan baru pertama kali melihat orang ini, Tapi reputasi orang itu sudah tersebar kemana-mana, Karena itu setiap orang merasa tidak tenang, Karena tidak ada seorang pin yang tahu maksud kedatangannya kemari dan apa yang diinginkannya. Wan Seng Sendau, Bian Aotian tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya terdengar seperti gunting pemotong. Kain, Membuat suasana yang tadinya sunyi menjadi pecah. Bian Aotian berkata sambil tertawa, Ada tamu lagi, Dengan cepat dia melangkah mendekati orang berbaju putih, Tapi mati orang berbaju putih masih terlihat sangat dingin, Dia berjalan dengan acuh, Seperti tidak mendengar kata-kata Bian Aotian, Dia juga tidak memandang Bian Aotian. Liu Hiting mengerutkan dahi. Dengan cepat dia berjalan ke depan Bian Aotian. Begitu melihat orang berbaju putih, Dia pun tahu kalau orang berbaju putih pun sedang melihatnya. Mati mereka saling beradu, Mereka semakin mendekat. Suara tawa Bian Aotian semakin mengecil, Akhirnya tidak terdengar suara lagi, Hanya ada senyum kaku yang tersisa di wajahnya. Orang berbaju putih berhenti berjalan, Tangan kirinya mengambil poci arak, Tangan kanannya memegang cangkir. Dia menuangkan arak untuk dirinya sendiri dan juga meminumnya sendiri, Berturut-turut dia minum tiga cangkir, Kemudian baru berkata, Selamat, selamat, Kata-katanya terdengar sangat rendah dan pelan. Suara dan nadanya sama. Liu Hiting bengong. Bian Aotian yang ada di belakang Liu Hiting berkata, Chuan jauh-jauh sudah datang ke sini, Silakan duduk dan minum arak, Orang berbaju putih segera membalikan badannya Dan berjalan meninggalkan Bian Aotian yang masih berdiri dengan bengong. Mati Liu Hiting tampak berputar, Dia ingin mengatakan sesuatu, Tapi dari sudut ruangan terdengar ada yang tertawa dengan keras, Begitu mendengar ada yang tertawa, Langkah orang berbaju putih segera berhenti. Terlihat dari sudut ruangan ada seorang pemuda berbaju putih berjalan keluar. Dia melihat orang berbaju putih dari atas ke bawah, Lalu dari bawah ke atas. Lalu pelan-pelan dia. Berkata, Apakah kau datang kemari untuk memberikan selamat? Kenapa baru saja sampai kau sudah ingin pergi lagi? Mengapa kau memakai topeng? Apakah kau malu bila wajahmu dilihat oleh orang-orang-orang berbaju putih berdiri dengan diam? Bian Aotian segera berpura-pura terbatuk dan berkata, Pendekar muda bayi sudah mabuk. Mei Sansi, Antarkan pendekar muda bayi ini ke dalam untuk beristirahat, Mei Sansi menyahut tapi dia malah berjalan ke depan orang berbaju putih dan berkata dengan suara keras, Wajahmu memakai topeng, Apakah kau tidak merasa sulit bernafas? Orang berbaju putih tetap tidak bergerak, Mulutnya mulai bergerak dan satu kata per satu kata dia bicara, Keluar-keluar sorot met orang berbaju putih yang tajam terus melihat Mei Sansi dan Bison, Dia diam tidak berkata apa-apa lagi. Tamu-tamu yang ada di dalam ruangan yang berilmu silat agak tinggi dan sudah minum arak, Melihat sikap orang berbaju putih itu mereka tidak tahan lagi. Terlihat Bian Aotian mengangkat tangannya dengan tinggi dan berkata, Hari ini adalah hari pernikahan adik Liu, Harap para hadirin memandangku, Banyak minum arak boleh tapi jangan membuat keributan I.I.I.N. Bian Bison yang sedikit mabuk masih menunjuk-nunjuk orang berbaju putih dan tertawa-tawa. Bian Aotian segera menghampirinya dan berkata, Chuan adalah teman Liu Hiting dan Chuan mempunyai niat baik datang ke sini untuk memberi selamat. Harap Chuan bisa, Orang berbaju putih berkata lagi dengan pelan, Jika kalian tidak mau keluar, Mati di sini pun sama saja. Kedua kalimat dingin dan sadis itu membuat tempat yang tadinya penuh dengan kegembiraan, Langsung dipenuhi dengan hawa dingin. Meisansi menjadi bengong, Dia menunjuk ke hidungnya sendiri dan berkata, Kau mau kami mati dia melihat Baizhen, Tiba-tiba Meisansi tertawa panjang sampai melihat ke atas. Kau ingin kami mati, Coba katakan apa alasannya sorot Meisansi tampak berkilau, Sifatnya memang sangat fanatik. Orang yang terluka di bawah pedangnya sudah tidak terhitung banyaknya, Tapi belum pernah ada yang berani bertanya kepadanya. Di sisi ada seorang laki-laki yang sudah mengerutkan alisnya. Sepertinya dia sudah tidak bisa menguasai emosinya. Tiba-tiba dia mendorong gelas dan berdiri, Tapi sebelum kemarahannya keluar dari mulu, Pedang yang berada di pinggangnya sudah dicabut oleh orang berbaju putih. Jurus ini benar-benar sangat cepat seperti kilat. Laki-laki itu sangat kaget, Kaki dan tangannya menjadi dingin, Kemarahan yang sudah ada di dadanya sudah tidak bisa keluar lagi. Tangan orang berbaju putih memegang pedang, Tapi sejak tadi dia belum melukai orang dengan pedangnya. Dia hanya terus memandang ujung pedangnya, Seperti seseorang yang sedang melihat teman baiknya yang sudah lama tidak bertemu. Tawa Maisan si semakin tidak terdengar pedang orang berbaju putih semakin diturunkan. Y.I.N. Bian Maisan melihat sekelilingnya, Timbul perasaan takut di dalam hatinya, Dia mengusap wajahnya dengan tangan. Apakah gerakan ini semata Maisan ingin menutupi kegelisahan hatinya Atau apakah dia benar-benar membersihkan keringat dingin yang mengalir karena ketakutan? Dia tertawa dan berkata, Hari ini adalah hari pernikahan kakak Liu, Aku tidak perlu memiliki pandangan yang sama denganmu Dia membalikan badannya ingin pergi. Y.I.N. Bian Maisan bisa tahu diri benar-benar di luar dugaan semua orang. Bian Aotian mengerutkan dahi, Tadi dia menasehati Maisan supaya pergi, Tapi sekarang begitu melihat Maisan begitu ketakutan, Dia malah merasa tidak puas. Maisan si bertanya dengan aneh, Kenapa kau juga pergi suaranya belum habis? Dia merasa di depan matanya ada sesuatu yang sinar berkilau, Kemudian terasa dinginnya udara yang dibawa oleh pedang itu melewati hidungnya. Pedang panjang orang berbaju putih sudah berada di pinggang Maisan. Tuliang dan V.I.Cain saling memandang. Mereka bersama-sama berlari ke depan. Orang berbaju putih tertawa dingin, Tiba-tiba pedang diturunkan dan dia berkata, Membunuh orang yang penakut seperti tikus malah akan mengotorkan pedangku. Dia melihat Maisan si dari atas ke bawah dan berkata dengan dingin, Orang bodoh. Kemudian dia membalikan badannya dan dia tidak melihat yang lainnya lagi. Pelan-pelan dia berjalan ke arah laki-laki tadi. Laki-laki itu masih duduk dengan tenang di sana. Orang berbaju putih memegang pedang si laki-laki itu. Dari kiri ke kanan, dari ujung pedang sampai ke ujung pegangan pedang. Dengan pelan-pelan dia berkata, Pedang ini bernama Buxiu, tidak diperbaiki. Walaupun bukan pedang pusaka, Tapi pedang ini adalah pedang yang sangat bagus. Walaupun ilmu silatmu tidak tinggi tapi kau bisa mendapatkan pedang ini, Berarti kalian berjodoh. Aku harap kau baik-baik menjaganya. Kau harus berhati-hati menggunakannya. Kau harus rajin belajar baru pantas menggunakan pedang ini. Ibu jari dan telunjuk tangan kirinya dengan pelan menjepit ujung pedang itu. Tangan kanannya membengkok ke arah dalam tiba-tiba pegangan pedang itu digerakan. Laki-laki itu masih bengong, wajahnya terlihat malu. Dia menjulurkan tangannya berniat ingin mengambil kembali pedangnya tapi dia kaget karena dia melihat tubuh orang berbaju putih sama sekali tidak bergerak tapi pergelangan tangan kanannya membalik pegangan pedang melewati ketiaknya dan sudah berada di punggungnya. Terdengar ada suara beberapa kali. Pedang yang keluar itu seperti mempunyai matu dengan tepat bisa menahan senjata rahasia yang meneirangnya tanpa suara. Ada lima titik cahaya hitam terjatuh ke bawah. Matu orang berbaju putih bertambah dingin lagi. Dia berkata, menyerang orang dari belakang tidak bisa dimaafkan lagi dengan pelan dan selangkah demi selangkah dia berjalan ke arah YNB and Bison. Sewaktu dia mendengar senjata rahasia yang beradu dengan pedang, semua orang mendengar dan melihatnya. Fei Chen dan Tu Liang berjalan ke sisi Bison. Tu Liang dengan suara kecil membentak, adik kedua, mengapa kau begitu cereboh? Walaupun kau tidak suka kepadanya, kau tidak boleh menyerangnya seperti Iktil Fei Chen berkata, sekarang kau sudah menyerangnya, tapi kau tetap tidak mendapat kebaikan apapun yang satu menyindir, sedangkan yang lain menasehatinya, tapi dia tetap tidak bisa menasehati adik keduanya. Bison kembali ke tempat asalnya. Dia melihat saudaranya berjalan mendekatinya, dia malah ingin mengandalkan saudaranya, diam-diam dia membalikan badan dan dengan cepat dia melepaskan lima cahaya hitam ke punggung orang berbaju putih lagi. Kepala orang berbaju putih sama sekali tidak berbalik, dengan cepat dia memukul jatuh semua senjata rahasia yang sangat ditakuti yang bernama Bianjian Hei Sawu Feng Wizen, pecut berujung hitam pembunuh tanpa bayangan. Bison kaget. Terlihat orang berbaju putih selangkah demi selangkah berjalan ke arahnya. Kedua jari kanannya masih memegang ujung pedang, tapi pegangan pedang masih berada di atas. Yei En Bian Bison terus memperhatikan, dia melihat Tuliang kemudian melihat Fei Chen. Tiba-tiba dia tertawa dan berkata dengan suara keras, kau gila, tiga bersaudara Jing Chiu San Bian tidak takut kepadamu. Hei, hei, suaranya keras dan kata-kata Jing Chiu San dan sangat jelas diucapkannya. Tapi begitu dia melihat met orang berbaju putih yang dingin, tawanya tidak bisa keluar lagi. Wan Seng Sendao melihat mereka yang semakin mendekat, dia benar-benar serba salah walaupun tadi dia menarik Mei San Si supaya menjauh dari sini, tapi sekarang dia tidak bisa menarik Yei En Bian Bison menjauh. Yang paling sulit adalah karena mereka berdua adalah tamunya walaupun orang berbaju putih terlihat sombong dan tidak sopan. Tapi Yei En Bian Bison yang pertama-tama mengajak bertarung. Apalagi dah menyerang dari belakang. Ini sudah melanggar peraturan dunia persilatan. Pesilat-pesilat yang berada di ruangan itu pun hanya bisa berpangku tangan, mereka merasa malu melihat kelakuan Bison. Dalam keadaan seperti itu, Bian Aotian juga hanya bisa berpangku tangan. Tapi nanti pasti akan tersebar berita bahwa dia takut kepada orang berbaju putih itu. Otaknya terus berputar, tapi tetap tidak menemukan care yang lebih pantas untuk mengatasi semua hal ini. Yei En Bian Bison tertawa, tapi kakinya terus mundur, tangannya mulai mengambil pecut perak yang dililitkan di pinggangnya. Pecut itu panjangnya lima kaki, bentuknya kecil seperti pulpen, tapi begitu digetarkan oleh Bison, ujung pecut itu akan lurus seperti sebatang kayu panjang. Bison memang sombong dan bersifat jelek, tapi ilmu silat si pecut perak ini sudah berpengalaman selama puluhan tahun. Yei En Bian baru dikeluarkan, Tuliang dan Feet Shein saling memandang, kemudian mereka berdua pun keluar untuk membantu Bison. Orang berbaju putih dikurung mereka bertiga. Sudut mati orang berbaju putih tampak bergerak. Dari matanya terlihat hawa membunuh. Langkahnya lebih berat dan lebih lambat lagi. Yei En Bian Bison masih tertawa kemudian pergelangan kakinya pun berputar. Ujung pecut yang mengarah ke bawah sekarang digerakan ke atas. Sekarang keadaan kedua pihak seperti panah yang siap terpasang di ujung busur. Terdengar suara ting. Yei En Bian yang dipegang oleh Bian Zen berbentuk lurus turun ke bawah. Wajah Bison kaget dan berbalik untuk melihat, terlihat pengantin laki-laki Liu Hiting yang berbaju rapi dengan langkah besar menuju ke arahnya. Pendekar-pendekar yang berada di ruangan itu melihat Liu Hiting hanya dengan satu jari berhasil memukul Yei En Bian milik Bison. Tadinya orang yang tidak tahu ilmu silatnya, sekarang pandangan mereka berubah. Orang berbaju putih melihat, langkahnya langsung berhenti. Dengan dingin dia berkata, hal ini tidak ada hubungannya denganmu, untuk apa kau kesini Yei En Bian Bison segera berkata, betul. Betul. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, lebih baik kakak cepat pergi ke kamar pengantin. Wajah Liu Hiting terlihat sangat dingin dan seram, dia melihat Bison, tapi dia tetap memberi hormat kepada orang berbaju putih. Hal ini Tuan bisa datang ke sini, aku sudah merasa sangat senang. Aku tahu sifat Tuan seperti apa karena itu aku tidak mau dengan melarang Tuan dengan peraturan biasa. Tadi aku tidak sempat menyambut Tuan di luar, sekarang aku pun tidak mengantar Tuan untuk turun dari tangga, sorot met orang berbaju putih berhenti di satu titik. Kemudian dia berkata, kalau kau bukan orang seperti ini, aku tidak akan mau datang kemari. Liu Hiting tersenyum dan bertanya apakah kali ini Tuan datang ke sini hanya untuk, aku tahu kau datang ke sini bukan untuk orang-orang yang sombong dan gila itu. Kau hanya tidak ingin aku bertarung dengannya Tawa Liu Hiting terlihat dengan jelas. Dia mengangguk dan berkata, seumur hidupku aku paling benci orang yang sombong dan tidak tahu diri, apalagi hari ini yang bersalah bukanlah Tuan. Mana mungkin aku membantu orang yang tidak tahu diri ini membuat keributan disini? Tapi orang ini juga tamuku, Liu Hiting berhenti sejenak dan berkata lagi, ilmu silat Tuan sangat tinggi, Kemampuan Tuan berada di atasku, tapi aku ingin menyampaikan sepatah kata menasehati Tuan. Kalau ingin melakukan, orang berbaju putih menyambung, melakukan sesuatu, jangan terlalu galak dan sadis, jangan hanya karena persoalan kecil ingin membunuh orang. Apakah kalimat itu yang kau inginkah sampaikan kepadaku mereka berdua bicara, manakah mungkin mirip musuh yang bersiap akan bertarung? Mereka malah terlihat seperti teman lama yang saling menasehati, membuat pendekar-pendekar yang ada di dalam ruangan itu tidak tahu apa hubungan mereka sebenarnya. Karena itu mereka hanya bisa saling memandang sekaligus juga merasa kaget dan aneh. Betul, itu memang maksudku. Met orang berbaju putih bergerak dan dia berkata lagi, kalau hari ini aku berniat ingin bertarung, bagaimana Liu Hiting berhenti tertawa dan dengan pelan berkata, kalau hari ini Tuan ingin bertarung, tiba-tiba dia membalikan badan dan berkata kepada YN Bian Bison, atau bila kau pun ada sesuatu yang tidak suka, kalian berdua, cari saja aku Wan Seng Sendau, Bian Aotian mengerutkan alisnya dan berkata, hari ini adalah hari pernikahan Liu Hiting dan aku adalah Tuan rumah di sini, kalau ada orang yang ingin membuat keributan di sini, ini pun menjadi bagianku, Mei Seng Si yang sejak tadi ditarik oleh burunya, sekarang dia marah dan duduk di sebuah kursi, tiba. Tiba dia meloncat dan dengan cepat berlari ke arah mereka. Dia mengeluarkan telapak tangannya yang penuh dengan otot dan tebal. Dia menepak-nepak dadanya dan berkata, siapa yang membawa memperhitungkan gendam dengan guruku? Dia harus melewati kepalan tangan besiku dulu, kedua tangannya sudah dikepalkan. Ilmu ini dia memang 70% hampir dikuasainya. Di dalam ruangan itu banyak pendekar-pendekar yang tak lain adalah teman Bian Aotian, melihat Naisan Si keluar untuk membela gurunya, mereka pun ikut berdiri. Tadinya ruangan itu sepi sekarang terlihat menjadi kacau balau. Y.I.N. Bian Bison tertawa dan berkata, hari ini aku dan saudaraku datang kemari benar-benar untuk memberikan ucapan selamat kepada Tuan Bian. Tuan Bian sudah berkata demikian, aku dan saudaraku pun tidak bisa bicara apa-apa lagi, segera Y.I.N. Bian itu diikat kembali di pinggang dan diak kembali ke tempat semula. Dia mengambil cangkir dan meminum habis arak yang ada di cangkir itu sekaligus. Tu Lian dan V.I.C.E.N. saling memandang wajah mereka mengeluarkan ekspresi benci ternyata mereka tidak suka dengan sikap saudara mereka itu. Liu Hiting tertawa, sorot matanya pelan-pelan melihat ke orang berbaju putih. Walaupun dia tidak mengatakan apapun tapi dari wajahnya dapat diketahui apa yang dia inginkan. Wan Seng Senindau, Bian Aotian tertawa dan berkata, masalah besar sebaiknya dijadikan masalah kecil, masalah kecil kita anggap tiada. Baik, baik, semua silakan kembali duduk. Aku, Bian Aotian akan bersulang untuk kalian, suaranya baru selesai, orang berbaju putih melangkah lagi ke arah Bison. Wajah Bison menjadi pucat, dia sengaja melihat ke arah sayur-sayur yang ada di hadapannya dan dia memegang sumpit siap mencapit sayur-sayur itu. Karena tangannya gemetar, sumpit perak itu pun terus beradu. Satu daging pun tidak dapat diambilnya. Sekarang orang berbaju putih sudah berada di depannya. Tiba-tiba tangannya bergerak seperti angin dengan cepat menampar wajah Bison tujuh kali. Tapi suara yang terdengar seperti hanya terdengar satu kali tujuh kali tamparan ini benar-benar berlangsung sangat cepat. Bison yang ditampar masih tampak bengong. Setelah lama dia baru meloncat dan membentak, tapi orang berbaju putih sudah tidak melihatnya, dia membalikan badannya dan berlalu dari sana tujuh kali tamparan ini seperti bukan dilakukan oleh orang berbaju putih. Tuliang dan Feit Shein mengerutkan alis mereka. Mereka berdua menghalang jalan orang berbaju putih dan secara bersamaan berkata, Kawan, kau begitu, suara mereka belum habis, orang berbaju putih sudah melangkah lagi, hanya dalam waktu sekejap dengan tenang dia bisa keluar dari celah-celah mereka berdua. Sampai baju mereka pun sarna sekali tidak terkena sentuhan bajunya tapi ya I.N. Bion Bison yang sedang berlari ke arah mereka malah menabrak mereka. Melewati celah seperti dilakukan dengan sangat mudah dan juga tenang, tapi hal ini membuat Tuliang dan Feit Shein kaget bukan kepalang. Tuliang membentak, adik kedua, kau harus tenang tapi Feit Shein sudah membalikan badan, terlihat orang berbaju putih hampir keluar dari ruangan itu. Feit Shein marah dan berkata kepada Bian Aotian, Chuan Bian, Lao R kami sudah menahan diri, kenapa siara berhenti kemudian menyambung lagi dengan suara dingin, sekarang diadehina seperti itu. Chuan Bian, harus bagaimana sekarang, lebih baik Chuan memberitahu kepada kami. Baizin mendorong Tuliang dan membentak, Lao San, kata-katanya belum diucapkan semua, Feit Shein sudah berkata lagi, kakak kedua, kau tahan diri dulu, hari ini kita berada di rumah Bian Aotian, di sini banyak tamu-tamu, dia pasti tidak akan merugikan kita. Kata-kata ini memang tajam. Wong Seng Sendau, Bian Aotian mengerutkan dahi, wajahnya berubah warna menjadi warna merah tua. Tiba-tiba dia membentak, berhenti, berdiri di sana orang berbaju putih sudah berjalan keluar teras, tiba-tiba dia berhenti tapi dia tidak membalikan kepalanya. Dengan dingin dia bertanya, ada apa kata-katanya singkat dan pendek, tidak pernah mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Bian Aotian sudah berjalan keluar dan membentak, walaupun di sini bukan kandang harimau atau tempat tinggal naga, tapi Tuan tidak bisa seenaknya datang-nya datang, ingin pergi tanpa pamit langsung pergi begitu saja. Apakah di matamu tidak ada Tuan rumah orang berbaju putih tertawa dingin, tangan kirinya sedikit terangkat. Dia mengambil pedang yang sejak tadi dipegangnya. Pelan-pelan dia membalikan kepalanya dan berkata, kalau aku ingin pergi, mana ada aturan membawa pedang orang lain matanya tampak berkilau lagi, jika aku benar-benar ingin pergi, di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa menahanku. Kata-katanya belum selesai, dia sudah berjalan keluar lagi. Dia sama sekali tidak memandang semua orang yang ada di sana. Seumur hidup Bian Aotian yang sudah berkelana di dunia persilatan, belum pernah ada seorang pun yang seperti ini yang pernah ditemuinya. Terdengar Meisansi dengan cepat berlari ke arah mereka dan membentak, kau berani. Berani tidak sopan kepada guruku segera dan menyerang dengan kepalan tangannya ke belakang orang berbaju putih. Tiga kali kepalan itu membawa angin besar, tapi begitu kaki orang berbaju putih bergerak, tiga serangan kepalan ini tidak bisa mengenai sasaran. Meisansi terpaku, kemudian membentak lagi, bocah pengik. Cepat balikan badanmu, aku ingin memukulmu. Kau pergi begitu saja, apakah kau seorang laki-laki sejati? Tiba-tiba dia merasa di belakang ada seseorang yang menarik bajunya, membuat dia terus mundur dari sana. Sorot met orang berbaju putih tampak berkilau, pelan-pelan dia membalikan badannya. Sekarang yang berdiri di depannya adalah Liu Hiting yang sudah berganti baju. Mereka saling memandang dan masing-masing berdiri dengan tegak. Cahaya lampu yang tergantung di atas menyinari alis Liu Hiting yang tebal. Sepasang matanya yang indah dan hitam, dan wajahnya terlihat tampan, dia terlihat begitu tenang dan kuat. Sorot met orang berbaju putih bertambah dingin dan topeng yang terpasang di wajahnya terasa lebih seram dan lebih menakutkan. Sorot met mereka saling beradu dan saling menghujam, seperti mencari tahu isi hati lawan dan kekurangannya, hal itu baru bisa membuat mereka berada dalam posisi yang menguntungkan. Di sekeliling mereka kembali terasa sepi. Terdengar suara pan, pegangan pedang orang berbaju putih sudah menancap ke bawah batu yang ada di taman bunga itu. Walaupun suaranya kecil, tapi membuat pendekar-pendekar yang ada di sana merasa kaget. Terdengar orang berbaju putih berkata, Aku lihat kau masih sangat muda, tampan pula, dan ilmu silatmu sangat bagus, karena itu aku menaruh hormat kepadamu sebanyak 30% dan juga mengalah 30% kepadamu. Apakah kau tidak tahu itu? Aku pun menghormat tuan sebanyak 30% dan mengalah 30% kepada tuan. Apakah tuan tidak merasakannya sorot met orang berbaju putih tampak berkilau dan dia berkata lagi, Seumur hidupku, yang melanggar perintahku harus mati, kau sudah beberapa kali menghadangku, kau kira aku tidak berani membunuhmu. Liu Hiting tertawa seperti orang gila dan berkata, Betul, ilmu silat tuan memang lebih tinggi dariku. Ingin membunuhku benar-benar hal yang sangat mudah, tapi bagi orang dunia. Persilatan ini hanya mewakili keberanian perorangan saja. Apakah ini adalah jalan untuk seorang laki-laki sejati suara tawanya berhenti? Liu Hiting berkata lagi, Kalau ada orang yang melanggar perintahmu, maka kau akan membunuhnya, Kalau kau melanggar perintah orang lain, bukankah kau pun harus dibunuh oleh orang lain? Orang berbaju putih tertawa dan kepalanya menghadap ke langit, Tawa yang dingin keluar dari balik topengnya yang seram, Membuat orang yang mendengar tawanya seperti bukan sedang tertawa. Suara tawanya seperti air yang zijiang, datang dengan bergelombang dan tidak pernah berhenti. Awalnya terdengar seperti burung berkicau dan lalu berakhir seperti kera yang mencerceh. Suara-suara ini hanya membuat perasaan hati menjadi tidak enak, Tapi semakin lama terdengar seperti lonceng besar yang terus berbunyi. Suaranya membuat gelendang telinga terus bergetar. Pendekar-pendekar yang ada di ruangan itu merasakan kalau jantung mereka terus berdebar-debar, Telinga mereka terus berdengung dan mereka ingin segera menutupi telinga mereka. Liu Hiting mengerutkan dahi dan berkata, Orang yang ada di sini tahu kalau ilmu silatmu sangat tinggi, Tapi tuan tidak perlu tertawa seperti ini. Suara Liu Hiting sangat mantap, Walau di tengah tertawa seperti itu tapi kata-kata Liu Hiting tetap terdengar dengan sangat jelas. Orang berbaju putih masih terus tertawa, Kemudian dia berkata, Di dunia ini yang lebih kuat dialah yang menang, Ini adalah aturan yang sejak dulu tidak pernah berubah. Ilmu silatku lebih tinggi karena aku lebih pintar, Lebih berani, Dan pikiranku lebih kuat darimu, Otomatis aku mempunyai hak untuk menyuruh orang lain tidak boleh melanggar perintahku. Kalau seseorang dalam hal kepintaran, Keberanian, Dan kekuatan lebih tinggi dariku, Dia pun berhak menyuruhku tidak boleh melanggar perintahnya. Bukankah semua ini sangat mudah Liu Hiting terpaku, Dia sama sekali tidak bisa membantah. Terdengar orang berbaju putih berkata lagi, Seumur hidupku, Aku paling benci orang bodoh dan tidak tahu apa-apa, Tapi dia malah sombong dan gila. Orang semacam ini jika dia melanggar perintahku, Kata-katanya belum habis, Hati Liu Hiting tergerak, Dia berkata, Di dunia ini ada orang bodoh dan ada yang pintar, Tapi orang pintar pun terbagi beberapa macam. Ada yang pintar karena teknik, Ada yang pintar dalam pelajaran, Mana bisa disamaratakan? Kalau tuan dengan ilmu silat mengukur kepintaran, Itu tidak cocok dan keberanian orang tidak boleh diukur dengan care seperti ini, Tawa orang berbaju putih sudah berhenti. Dia berkata dengan dingin, Kalau dia mempunyai kepintaran yang tidak dimiliki orang lain, Aku lebih menghormatinya, Kata Liu Hiting, Sejak awal sampai sekarang, Orang yang terluka di pedangmu, Apakah tidak ada seorang pun yang berada di atas tuan? Orang berbaju putih menjawab, Betul. Jangankan satu hal dia bisa mengalahkanku, Aku belum pernah membunuh orang sepertimu yang bisa membuatku menyayangkan bakatmu. Walaupun dia adalah orang jahat, Aku akan membiarkan dia hidup dan tidak akan melukai dia dengan pedangku. Kau pasti sudah tahu hal ini dengan sangat jelas, Kata-katanya penuh dengan aturan dan pandangan fanatik, Tapi membuat orang sulit untuk membantah. Tapi Liu Hiting tiba-tiba tertawa seperti orang gila dan berkata, Bantahan tuan benar-benar sangat pintar. Aku kagum kepada tuan, Seumur hidupku, Belum pernah aku berbohong, Apalagi aku perlu membantahmu. Liu Hiting tertawa dan berkata, Kalau ada orang yang membantah satu atau dua kata kepadamu, Kau pasti ingin segera membunuh orang itu. Dengan begitu apakah cuan tahu dia adalah seseorang yang mempunyai kelebihan dibanding dirimu? Apakah ada orang yang menggantungkan kepintaran, keberanian, dan kekuatannya dengan terpampang di wajahnya? Walaupun wajah yang tertutup topeng itu tidak terlihat dengan jelas, Sekarang ini dia sedang terpaku tapi segera dia berkata lagi dengan dingin, Dari kata-kata dan sikapnya, semua ini bisa melihat kepintaran dari seseorang. Di bawah cahaya pedang, aku pun bisa melihat keberanian seseorang, Orang yang sangat pintar akan terlihat bodoh, Orang yang kaku sebenarnya dia adalah seorang yang sangat terampil, Apakah kau tidak tahu kata-kata ini kalau memang ada orang seperti itu? Aku tidak akan mengganggunya, Mana mungkin dia akan mengganggu ku? Dia tidak mengganggu ku, aku pun tidak ada alasan melukai dia. Bukankah hal ini sangat jelas sekarang Liu Hiting lah yang terpaku? Dia berpikir sebentar lalu berkata lagi, Di dunia persilatan, yang dipentingkan adalah ilmu silat. Ilmu silat tuan begitu tinggi, Untuk apa demi, kalau kau dengan aturan bisa mengalahkanku, Aku akan menerima tujuh tamparan dari si Margabai itu, Kemudian aku akan pergi dari sini. Kalau kau dengan ilmu silat berhasil mengalahkanku, Maka aku pun tetap akan pergi dari sini. Suaranya berhenti tapi sorot metu seperti pisau itu sudah menyapu ke arah Mei Sansi yang ada di belakang Liu Hiting lalu menyapu ke arah Tuliang, The It Chain, dan Bison yang saat itu masih ditarik-tarik oleh Tuliang. Dia berkata lagi, Jika mereka berdua, salah satu ada yang bisa kecapi, melukis, catur, ilmu silat, bernyanyi, ilmu kedokteran, Atau ilmu menghitung nasib dan bisa mengalahkanku, Maka aku akan, Meta Liu Hiting menjadi terang, Kau mau apa? Sekalipun aku dihina oleh banyak orang, Aku tidak akan marah Liu Hiting langsung merasa bersemangat. Dia membalikan badannya. Dengan penuh harapan dia melihat Yien Bian Bison. Dalam hati dia berpikir, Orang ini begitu sombong, Tapi wajahnya tampan dan sangat terkenal, Dia pasti ada semacam dua macam keterampilan yang bisa membuatnya lebih pintar dari orang berbaju putih. Liu Hiting tahu orang berbaju putih adalah orang jenius. Apa yang dia pelajari pasti seluas laut. Tapi dalam hidup manusia, tenaga dan semangat pasti ada batasnya. Apakah orang berbaju putih bisa menguasai semua ilmu yang ada di dunia ini? Dan apakah dia bisa menguasai semuanya dengan sempurna? Dia teringat pada pesilat yang selah vokalah, Ximen O, dia bertambah semangatlah, untuk menang. Tapi sewaktu dia melihat Bison, tiba-tiba Bison mementak dan berkata, Di dunia persilatan yang penting adalah kepalan tangan dan ayunan golok, Atau ahli dalam memainkan pecut mana ada waktu untuk mempelajari hal yang tidak berguna. Coba, apakah kau berani menerima pecut pendekar bayi sebanyak tiga kali? Liu Hiting memejamkan matanya. Dalam hati dia menarik nafas. Orang berbaju putih tertawa dingin. Tawa dingin ini mengandung penghinaan dan menertawakan dirinya. Terdengar orang berbaju putih berkata, Aku sudah siap sejak tadi untuk menerima ilmu pecut dari mereka bertiga, Aku kira kau pun bisa melihat sekalipun mereka bertiga bertarung dan menyerangku secara bersama-sama. Mereka belum tentu bisa menang. Dia sudah melihat pedang panjang di tangannya dan berkata lagi, Aku meminjam pedang ini karena aku tidak mau darah orang sombong dan gila itu mengotori pedangku. Itu saja, dia membalikan badannya tidak melihat semua orang yang ada di ruangan itu lagi. Sekali lagi dia berjalan keluar, angin melewati teras meniup baju putihnya yang panjang. Baju putih itu terlihat seperti bulu bang awi yang tertiup angin gunung lalu terbang jauh. Yien Bian Baizhen membentak, dia lolos dari pegangan Tuliang dan Feichen berlari keluar. Liu Hiting membalikan badannya dan berkata, Kenapa Tuan sengaja mencari penghinaan Yien Bian Baizhen terpaku? Wan seng sempau, Bian Aotian membentak dengan suara keras, Apakah aku akan membiarkan orang ini datang dan pergi semaunya? Bagaimanapun juga hari ini Alcu harus berkelahi dengannya. Liu Hiting menarik nefas, tapi wajahnya tetap tertawa dan berkata, Kalian minum arak saja di sini, aku yang harus keluar dan berkelahi dengannya. Dia berhenti sebentar. Dahinya berkerut, tapi Liu Hiting berkata lagi, Kalau ada yang keluar untuk membantuku dengan satu kepalan atau dengan satu kali tendangan, Aku tidak akan memaafkan orang itu. Dia membalikan badan dengan gagah lalu berjalan keluar. Liu Hiting telah berpikir sejak tadi, Dia tahu di sini banyak pendekar tapi tidak ada seorang pun yang sanggup melawan orang berbaju putih. Kalau banyak orang melawan dia yang hanya sendiri, Ini akan membuat banyak orang yang terluka atau bahkan ada yang mati, Dan itu pun sama dengan melanggar peraturan dunia persilatan. Tapi jika Bian Aotian datang membantu, Keadaan malah akan menjadi kacau, Karena itu dia melarang seorang pun yang datang untuk membantunya. Liu Hiting melihat bayangan orang berbaju putih keluar dari teras. Liu Hiting tahu jika dia mengikuti orang berbaju putih itu keluar dari teras, Maka akan terjadi pertarungan antara hidup dan mati. Tapi dia sama sekali tidak merasa yakin bisa menang, Dia teringat pada bayangan yang berada di bawah sinar lilin di kamar pengantin. Kalau hari ini dia keluar dan tidak kembali lagi, Tau Chon Chon akan duduk dengan layu seumur hidupnya. Dia menarik nafas panjang, udara pengap keluar dari dalam hatinya tapi berhenti cuh tenggorokan. Tapi wajahnya tetap terlihat tenang seperti air, Karena sekarang ini dia tidak ada pilihan, Walaupun tidak akan mati, Tapi dia tetap harus melawan orang berbaju putih. Yang paling membuatnya sedih adalah dia tidak bisa bertemu lagi dengan Tau Chon Chon. Setiap langkah membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri yang kuat, Kecuali dia sendiri tidak ada seorang pun yang akan mengerti. Di kamar pengantin, Supasang lilin merah sudah dipasang. Cahaya lampu terlihat sangat terang. Tau Chon Chon masih memakai baju pengantinnya dan dia duduk di pinggir tempat tidur, Dia mengerutkan alisnya, Badannya sama sekali tidak bergerak. Dia hanya duduk dengan tenang dan tidak bergerak, Tapi dari ujung alis atau sudut matanya terlihat ada kegembiraan, Tapi dibalik kegembiraannya seperti tersembunyi hal lain. Rumah Bian Aotian adalah sebuah rumah besar. Keributan yang terjadi di depan ruangan, Tidak terdengar sama sekali di sini. Yang dia dengar adalah ada dua mak comblang yang terus bicara. Kedua mak comblang ini terus menasihati Tau Chon Chon Kalau dia harus menurut kepada suami dan harus bisa mengajar anak Sehingga menjadi anak yang baik, Dia mendengar semuanya dengan senang hati dan sama sekali tidak terasa bosan. Di kamar pengantin yang letaknya di belakang begitu tenang, Sepi, dan penuh dengan kegembiraan. Sedangkan di depan penuh dengan keributan, Kekacauan, dan ada hawa membunuh, Benar-benar seperti dua dunia yang berbeda. Apa yang terjadi di depan ruangan, Mereka sama sekali tidak tahu mereka hanya sabar menunggu datangnya pengantin laki-laki. Setelah membereskan minum pengantin laki-laki akan kembali ke kamarnya. Lilin merah besar itu apinya semakin besar. Seorang mak comblang mendekatinya dan menggunting api itu lalu berkata, Kenapa pengantin laki-lakinya belum juga datang kemari? Yang satu lagi menjawab sambil tertawa, Kau lihat, pengantin perempuannya saja tidak tergesa-gesa, Malah kau yang tergesa-gesa diam menjawab, Aku bukan tergesa-gesa, Aku hanya takut kalau pengantin laki-lakinya mabuk. Kenapa kau berkata seperti orang gila? Mereka melihat pengantin perempuan yang sejak tadi hanya diam tidak bergerak, Segera berkata, sebenarnya tadi pengantin laki-lakinya sudah datang kemari, Seharusnya dia tidak perlu keluar lagi untuk bersulang dengan para tamu. Tapi mereka adalah para pendekar dan pahlawan. Apa yang ingin mereka lakukan, Pasti tidak sama dengan orang biasa, Kau tidak perlu tahu apakah pengantin laki-lakinya akan mabuk atau tidak. Katanya orang yang berilmu silat tinggi, Minum arak tidak akan membuatnya mabuk dengan mudah, Dia bisa membuat arak yang diminumnya keluar dari telapak kakinya, Si macomblang itu terus bicara dengan senang. Dia mengira dia adalah orang gaul, Banyak pengetahuannya tapi dia tidak tahu hal ini tidak pernah terjadi. Walaupun tenaga dalam seseorang sangat tinggi, Kalau bukan karena terpaksa dan sudah ada persiapan sebelumnya, Ini pun jarang terjadi. Kalau setiap orang sebelum minum arak sudah mempersiapkan tenaga dalam Untuk mengeluarkan arak yang telah diminum, Apakah masih ada kesenangan minum? Setelah sekian lama, Lilin pun sudah digunting beberapa kali. Lilin sudah terbakar separuh, Pengantin laki-laki tetap belum datang. Wajah Tao Chon Chon masih tenang seperti biasa, Tapi hatinya mulai gelisah. Kedua macomblang itu saling memandang, Dalam hati mereka bertanya-tanya, Pengantin laki-lakinya belum datang juga, Apakah telah terjadi sesuatu karena mereka adalah macomblang? Maka mereka tidak boleh menanyakan hal ini. Di luar kamar pengantin, Di taman, Di mana banyak pohon. Bintang-bintang memenuhi langit. Angin sepoi-sepoi bertiup, Tiba-tiba ada beberapa bayangan yang turun. Walaupun hati Liu Hiting sangat berat, Tapi langkahnya sangat ringan. Dia mengikuti orang berbaju putih itu keluar teras. Wan Seng Sendau, Bian Aotian marah karena tidak ada tempat melampiaskan kemarahannya, Dia melotot kepada Maisan Si dan berkata, Semua ini gara-garamu. Maisan Si terpaku, Pikirannya selalu terlambat. Dia tidak mengerti mengapa Bian Aotian tiba-tiba marah kepadanya. Dia hanya merasa kesal dan ingin lari dari sana, Tapi tiba-tiba bajunya ditarik-tarik oleh seseorang. Dia membalikan kepalanya untuk melihat, Ternyata orang itu adalah Xiaoyuan. Entah sejak kapan dia sudah berada di sisi Maisan Si. Dia berkata, Kakak Mei, kemarilah. Ada sesuatu yang ingin ku beritahu kepadamu. Walaupun Maisan Si sedang marah, Tapi begitu melihat gadis ini, Dia tidak akan bisa marah. Dia mendekatkan telinganya kepada gadis kecil itu. Xiaoyuan berbisik di telinganya, Apakah orang berbaju putih itu telah menghinamu? Apakah kau mau mengusirnya itu? Pasti, apakah kau? Jangan keras-keras, Aku mempunyai kera, Kera apa? Katakan walaupun dia menganggap suaranya sudah sangat kecil, Tapi tetap terdengar oleh semua pendekar yang ada di ruangan itu. Mereka terus melihat Maisan Si dan I.U.R. Metuxia Yuan yang bercahaya tampak berputar dan berkata, Nanti kau harus bertanya kepadanya 2-3 kalimat. Aku jamin orang berbaju putih itu pasti akan pergi dengan cepat, Metuxia Yuan yang tampak bersinar, Dia bertanya, Kata-kata seperti apa metuxia Yuan berputar-putar, Kemudian damdiam dia menarik Maisan Si ke sisinya. Dia membisikkan beberapa kalimat, Terlihat wajah Maisan Si sangat senang. Sesampainya di depan rumah luas itu, Orang berbaju putih berhenti melangkah dan berkata dengan dingin, Hari ini adalah hari pernikahanmu, Aku tidak mau bertarung dengan mu Liu Hiting mengerutkan alisnya dan berkata, Hari ini kau mempunyai niat baik datang kemari, Aku pun tidak mau bertarung dengan Yuan. Asalkan kau mengembalikan pedang yang kau pegang itu, Aku akan melayani Yuan seperti tamu agung, Kalau tidak, Maka kau akan bertarung dengan ku betul kata-katanya dengan tegas. Metuxia orang berbaju putih dipejamkan kemudian dibuka lagi. Sorot matanya melihat kesekeliling, Metuxia dibuka dan dipejamkan lagi seperti sangat menyayangkan keputusan Liu Hiting, Liu Hiting damdiam menarik nafas, Wajahnya tidak tenang. Yang perlu diketahui oleh orang-orang di dunia ini, Tidak ada orang yang tidak takut akan mati, Hanya sebagian orang yang memikirkan tidur, Kata ini terasa agak ringan. Liu Hiting terpaksa menahan gelombang pikirannya. Dia hanya berkata, Tapi di sini bukan tempat kita akan bertarung. Di luar pintu tidak jauh dari sini adalah pinggiran kota. Walaupun tidak ada orang di sana, Tapi bintang-bintang yang ada di langit bisa menjadi saksi. Apa yang terjadi hari ini biar aku sendiri yang menanggungnya. Siapapun yang menang atau siapapun yang kalah, Dia tidak boleh membunuh orang-orang yang di sini, Sangat baik kedua kata ini dikatakan dengan ringkas, Tapi tiba-tiba dia menarik nafas dan berkata, Sebenarnya kau tidak perlu harus sampai berbuat seperti itu gerakan, Kata-kata, Semuanya dingin dan tidak mempunyai perasaan. Hanya tarikan nafasnya saja yang mengandung perasaan menyayangkan, Puji, dan kekaguman, Semua adalah perasaan yang telah tercampur aduk. Begitu suara tarikan nafas itu masuk ke telinga Liu Hiting, Hatinya pun dipenuhi dengan perasaan, Bermacam-macam pikiran. Dia berkata dalam hati, Apakah seharusnya aku tidak. Perlu berbuat seperti ini, Tapi dia pun menjadikan kata-kata ini hanya sebagai tarikan nafas Tapi tidak mengungkapkannya, Mereka melewati tamu-tamu yang masih berdiri Lalu mereka berjalan keluar melewati tamu-tamu itu. Langkah mereka sama, Tapi sikap mereka tidak sama. Tiba-tiba di belakang mereka ada yang berteriak, Jangan pergi dulu mereka berdua secara bersamaan berhenti. Terlihat Naisansi dengan langkah besar menuju ke arah mereka. Orang berbaju putih melihat Liu Hiting, Dan Liu Hiting melihat Naisansi. Sebelum menunggu mereka bertanya, Naisansi sudah tertawa dan berkata, Kakak berbaju putih, Kau merasa ilmu silatmu paling tinggi dan pengetahuanmu sangat luas. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu mengenai tiga kalimat ini. Kalau kau bisa menjawabnya, Dengan keadaanmu yang begitu gila dan sombong, Maka kami akan mengerti sifatmu memang seperti itu, Tapi kalau tidak bisa menjawabnya, Aku harap kau bisa pergi dari sini. Jangan terus mengganggu orang di sini. Hati Liu Hiting bergerak, Terlihat Naisansi berhenti tertawa. Dengan wajah serius dia mulai berkata, Ilmu silat luas seperti laut, Dari dulu sampai sekarang hanya ada ruda osi, Care orang yang belajar dan menjelaskan. Ketiga kata untuk ditiru. Apalagi agama Buddha sejak zaman Teng Seng, Biksu Teng, Yang berkelana mengambil kitab suci pulang dan hidup sangat berjaya. Agama dibagi menjadi Dacang dan Ksiaocang. Keadaan ini seperti guru Damo yang datang ke Jiangnan Untuk belajar ilmu silat yang beraneka ragam, Dia berhenti bicara sejenak. Pendekar-pendekar yang di dalam ruangan itu mendengarkan dengan seksama. Tadi mati orang berbaju putih tampak melemparkan pandangan menghina, Tapi setelah mendengar kata-kata ini dia berubah menjadi serius. Terdengar Naisansi berhenti untuk mengambil nafas dan berkata lagi, Dalam ajaran agama Buddha ada Dacang dan Ksiaocang. Dalam ilmu silat ada Sangchang, bagian atas, Dan Ksiachang, bagian bawah. Di dunia persilatan banyak terdapat perkumpulan, Ada BS Pai, Nanpi dan lainnya. Walaupun perkumpulan itu banyak tapi ilmu silat mereka hanya berputar-putar Dacang saja. Walau bagaimanapun mereka tidak bisa melihat Sangchang di dunia persilatan, Mei Sansi berkata dengan sangat serius dan kata-katanya keluar dengan lancar, Selain itu tampak jelas dan masuk akal. Pendekar-pendekar yang ada di dalam ruangan itu tidak ada yang menyangkanya sama sekali, Laki-laki yang begitu ceroboh itu bisa mengatakan hal-hal sedalam itu. Liu Hiting pun mengaguminya. Orang berbaju putih tetap tidak bergerak tapi dari sorot matanya bisa terlihat kalau dia juga sedang mendengarkan dengan serius. Terdengar Mei Sansi terbatuk kemudian tidak banyak pikir dia langsung menyambung lagi, Ilmu silat tertinggi tentu harus menggunakan aturan menjadi ilmu yang paling penting. Care yang dipakai, kuda-kuda, dan nyawa untuk memperbaiki ilmu ini. Ilmu silat kesiat siang belum diketahui mana yang benar dan yang salah. Mereka hanya mencabut pedang atau mengeluarkan kepalan dan hanya mendapatkan kesenangan sesaat. Walaupun dia adalah seorang yang pemberani dan terkenal di mana-mana serta mempunyai ilmu silat tinggi yang tidak tertandingi, tapi itu pun percuma. Dia tidak bisa mengerti apa yang terkandung dalam ilmu itu. Liu Hiting menarik nafas, dia merasa kata-kata Mei Sansi sangat bagus. Begitu dia menarik nafas, dia pun mendengar ada yang menarik nafas di sampingnya. Dia membalikan kepala untuk melihat, terlihat orang berbaju putih menundukkan kepalanya. Mei Sansi menegakkan dada dan berkata, Masalah pertama dan kedua adalah itu, aku sudah mewakilimu menjawab. Sekarang aku akan mengajukan pertanyaan ketiga. Kalau kau tidak bisa menjawabnya, Hei, kau mempunyai ilmu pedang yang termasuk ke dalam ilmu ksia-cang. Kalau begitu ilmu silatmu akan hanya sampai di sini saja. Mungkin lain kali kau akan mengalami kesulitan untuk maju, tapi kau tidak akan merasa menyesal malah merasa bangga dan sombong. Di matamu tidak ada siapa-siapa, benar-benar membuat orang ingin tertawa, cahaya mati orang berbaju putih mulai memudar. Mei Sansi bertanya lagi, ilmu silat sang-cang dan ksia-cang di mana perbedaannya? Apakah kau tahu orang berbaju putih terdiam? Mei Sansi berkata lagi, ilmu silat terbagi menjadi sang-cang dan ksia-cang. Kalau orang seperti Tuhan, dia akan setia kepada atasan dan cinta pada negara serta kebenaran, membabat kejahatan, namanya akan selalu dikenang oleh orang-orang. Sedangkan orang kerdil, dia melihat pekerjaan hanya seperti mengukirulat. Dia belajar menulis, membaca, dan membuka mulut, serta membuat puisi. Dia bisa tertawa dengan seribu bahasa. Tapi sebenarnya di dalam hatinya hanya ada kekosongan. Inilah yang disebut orang kerdil. Walaupun bisa bicara dalam ribuan kata, tapi apa yang bisa diambil dari sana? Mei Sansi berkata dengan sikap dan nada sangat serius. Apalagi aturan-aturan yang diucapkannya benar-benar sangat masuk akal. Dia bagaikan dua orang yang berbeda. Pendekar-pendekar yang ada di sana merasa aneh, tapi diam-diam mereka terus mendengarkan. Tamu yang duduk di tempat agak jauh, berjalan ke depan supaya bisa mendengarnya. Rahasia orang dunia persilatan ada delapan buah. Apakah kau bisa memberikan salah satu contohnya? Kepala orang berbaju putih terangkat kemudian menunduk lagi. Mei Sansi berkata Sang Chang mempunyai delapan ilmu rahasia, antara lain adalah Gang, Keras, R.O., Lembut, Chang, Jujur, Ksin, Percaya, Hi, Akur, Jing, Diam, Ksu, Palsu, Ling, Lincah. Apalagi Gang, Gang adalah pilar dari ilmu silat. Gang harus lurus dan jujur, tidak mengandalkan, tidak tergoyahkan, benar-benar sangat berat tugasnya, kata-katanya baru selesai. Mei Sansi sudah tertawa dan berkata lagi, delapan rahasia ilmu ini, satupun kau tidak tahu. Tapi kau berani mengaku paling pintar di sini. Aku malu melihatmu, tertawanya hilang, sikapnya kembali seperti biasa, kasar dan tidak sabar. Sekarang mata pendekar-pendekar itu melihat orang berbaju putih. Terlihat dia hanya berdiri dengan terpaku, pelan-pelan dia meletakkan pedang itu ke bawah kemudian dia berdiri. Dengan cepat dia membuka topeng yang menutupi wajahnya. Terdengar suara pak, pak. Dia sudah menampar dirinya tujuh kali ke wajahnya sendiri. Begitu pendekar-pendekar itu melihat, topeng itu sudah terpasang lagi ke wajahnya. Orang-orang yang di sana tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana bentuk wajahnya. Di ruangan itu segera terdengar suara orang yang terkejut. Apakah suara ini berupa pujian atau karena merasa aneh dengan kecepatan tangan orang berbaju putih? Sorot matanya tampak mencari-cari, akhirnya sorot itu berhenti di wajah meisansi. Lama, sangat lama. Sorot metodi adari terang menjadi gelap, tapi tubuhnya yang panjang tetap berdiri dengan tegak. Akhirnya dia membalikan badan. Lengan bajunya tampak berkibar, angin malam berhembus. Badannya seperti mengikuti angin yang menghilang. Hanya dalam sekejap sosoknya sudah tidak terlihat. Hanya tarikan nafas berat terdengar oleh telinga Liu Hiting. Meisansi masih terpaku, kemudian dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Yuan R., dia benar-benar sudah pergi. Liu Hiting berpikir, orang ini sangat kaku dan bodoh. Aku sudah bersama dengannya selama beberapa hari, aku tidak tahu kalau dia begitu memahami rahasia ilmu silat, dia berjalan ke depan Meisansi dan memberi hormat. Tawa Meisansi langsung berhenti. Dengan kaget dia bertanya, mengapa kau berterima kasih kepada ku Liu Hiting menarik nafas dan menjawab, hari ini kalau bukan karena kakak Mei, akan terjadi hal yang tidak terduga. Aku hanya memberi hormat, berterima kasih kepada kakak karena sudah membantu dan aku juga kagum kepada kakak. Aku baru mengenal kakak selama beberapa hari ini, tidak disangka ternyata kakak bukan orang biasa. Aku baru tahu kau mempunyai kelebihan, sifatnya keras dan jujur, harus lurus dia bisa lurus, harus bengkok dia bisa bengkok. Sekarang Liu Hiting sangat berterima kasih kepada Meisansi. Itu bukan pura-pura, kejujuran terlihat dengan jelas. Sikap dan kata-katanya penuh dengan rasa hormat. Tapi sebelum kata-kata Liu Hiting belum selesai, Meisansi sudah tertawa terbahak-bahak lagi. Liu Hiting mengerutkan dahi. Wajahnya terlihat bingung. Terdengar Meisansi berkata sambil tertawa, Adik Liu, kau jangan terlalu memuji-mujiku. Semua yang ku katakan tadi, satu kalimat pun tidak ku mengerti. Liu Hiting kaget dan bertanya, kau sendiri tidak mengerti, mengapa kau bisa begitu lancar bicara? Meisansi masih tertawa dan menjawab, apa anehnya, sejak kecil sampai sekarang, aku memang selalu begitu, Liu Hiting masih terpaku. Tiba-tiba dia teringat bagaimana Kero Meisansi menghafal resep cebat. Dia baru mengerti dan berpikir, orang ini daya ingatnya sangat tinggi tapi dia sulit mengerti. Jadi apa yang dibacanya dia bisa segera ingat. Karena itu dia bisa mengingat banyak peribahasa, terdengar Meisansi tertawa lagi dan berkata, kata-kataku tadi sebagian Yuan R yang memberitahuku. Sebagian lagi aku baka dari buku aslinya, ucapannya belum selesai, Liu Hiting sudah bertanya, buku apakah itu Meisansi tertawa dan dengan suara keras lalu menjawab, Tian Wu Senjing, begitu kata Tian Wu Senjing disebut, banyak yang merasa kaget dan bersuara. Hanya saja suara kekecewaan yang lebih banyak terdengar daripada seruan kaget. Walaupun Liu Hiting merasa tarikan nafas ini sangat aneh tapi dia tetap bertanya, di mana buku Tian Wu Senjing sekarang karena Liu Hiting sangat menyukai ilmu silat, mendengar ada buku rahasia ilmu silat, dia langsung tertarik dan ingin membacanya. Suara-suara yang terdengar terkejut dan menarik nafas, sekarang berubah menjadi tawa seakan-akan sedang menertawakan dia. Walaupun ilmu silatnya tinggi tapi pengetahuannya di dunia persilatan begitu minim. Liu Hiting melihat kesekeliling, dia juga menjadi kaget. Dia melihat Meisansi, dan Meisansi masih tertawa. Wan Seng Sendau, Bian Aotian dengan kaget melangkah ke arahnya. Dia mencengkram pundak Meisansi dan berkata dengan marah, Sansi, apakah kau sudah membaca buku itu? Nadanya terdengar galak, sikapnya pun seperti ketakutan. Sepertinya Meisansi sudah membuat kesalahan fatal. Sekarang Liu Hiting benar-benar merasa aneh. Meisansi mendapatkan buku rahasia, seharusnya sebagai guru, Bian Aotian merasa senang, mengapa sekarang terlihat seperti ini? Apalagi kata-katanya tadi adalah sesuatu yang biasa. Mengapa orang-orang malah menertawakannya? Dia terus berpikir tapi tetap tidak mendapatkan jawabannya. Ternyata Meisansi sudah tertawa, dia seperti bersalah dan berkata, Aku hanya membaca satu sampai dua kali, Bian Aotian mengerutkan dahi dan menghembus nafas. Kemudian dia berkata, Mengapa kau begitu ceroboh? Begitu ceroboh suara Bian Aotian baru selesai, Meisansi sudah menjawab, Walaupun murid bisa mengingat kata-katanya, tapi murid tidak tahu apa arti dari kata-kata itu, benar-benar tidak mengerti, apakah benar ucapanmu murid tidak berani berbohong kepada guru, Bian Aotian menarik nafas panjang dia berkata, Kalau kau tidak mengerti mengapa kau terus membaca buku itu? Liu Hiting tidak mengerti. Buku rahasia ilmu silat itu kalau bisa membacanya, itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Sekarang Meisansi bisa sudah bisa menghafal di luar kepala, tapi Bian Aotian malah terlihat ragu. Sampai Meisansi mengatakan kalau sebenarnya dia sama sekali tidak mengerti ilmu itu, terlihat Bian Aotian baru merasa tenang. Liu Hiting terus memikirkan sikap mereka, mungkin buku ini berisi ilmu-ilmu silat sesat dan Bian Aotian tidak ingin muridnya menjadi sesat. Itu adalah alasan yang tepat dan masuk akal tapi buku itu adalah buku rahasia ilmu silat. Pendekar-pendekar yang ada di ruangan itu kebanyakan sudah kembali ke tempat mereka masing-masing. Keributan yang terjadi dalam pesta pernikahan tidak mungkin bisa diteruskan lagi. Jing Chiu San Bian berdiri di dekat sebuah guci yang terdapat ukiran. Fei Chen melihat Baizhen dan berkata, Lauda, Laoyer, apakah kita bisa pergi sekarang sudah waktunya kita pergi. Laoyer, terlihat wajah Yein Bian Baizhen seperti biasa-biasa tapi dari sorot matanya terlihat kalau dia merasa malu. Mereka diam tidak mengatakan apa-apa lagi dan bersama-sama berjalan menuju teras dan pamitan kepada tuan rumah. Bian Aotian masih tidak tenang dan hati Liu Hiting masih diliputi dengan banyak pertanyaan. Mereka tidak melihat tiga bersaudara Jing Chiu San Bian tiga saudara Jing Chiu San dan itu saling memandang. Akhirnya mereka pun keluar dari pintu. Begitu Jing Chiu San Bian pergi, banyak orang yang ikut pergi. Karena terkejut oleh suara-suara itu Liu Hiting dan Bian Aotian dengan cepat berdiri di depan pintu untuk mengantar kepergian para tamu. Karena itu Liu Hiting tidak bisa bertanya. Bunga indah biasanya cepat gugur, pesta yang meriah pun pasti akan cepat bubar. Dari kejauhan terdengar suara penjaga malam yang sedang memukul gong. Angin malam terasa semakin dingin. Lampion merah terkena asap dan sekarang hampir menjadi hitam. Ada awan hitam, ada angin besar yang berhembus. Meniup padam lampu merah yang ada di ujung. Bunga-bunga merambat pun bergoyang-goyang tertiup angin besar, seperti orang yang sedang mabuk lantas menari-nari. Akhirnya turunlah hujan besar. Hujan ini membersihkan tempat di mana bunga merambat juga mengantarkan bunga yang terjatuh. Tamu-tamu sudah bubar, tamu-tamu yang belum pulang, karena hujan masih tinggal di sana. Arak sudah diganti, makanan baru sudah dihitangkan dan lilin baru sudah dipasang, tapi bagaimana dengan kegembiraan? Apakah kegembiraan yang ada pun tertiup oleh hangin? Apakah sudah tersapu oleh hujan? Pertanyaan yang ingin Liu Hiting tanyakan tadi, belum sempat dia tanyakan. Akhirnya sekarang dia mendapatkan kesempatan itu. Diam-diam dia menarik Mei Sansi ke pinggir. Liu Hiting mengajukan tiga pertanyaan, Tianwu Senjing kau dapatkan di mana? Mengapa pendekar-pendekar yang di ruangan tadi setelah mendengar nama Tianwu Senjing terlihat begitu kaget? Paman dan sudah tahu kalau kau sudah membaca buku itu, lantas kenapa dia begitu kaget? Tiga pertanyaan ini, sepatah kata demi sepatah kata dengan cepat ditanyakan dan sorot matanya terus melihat wajah Mei Sansi kemudian dia-diam menunggu jawabannya. Terdengar Mei Sansi tertawa dan menjawab Buku Tianwu Senjing merupakan rahasia umum dunia persilatan, apakah kau tidak mengetahbinya? Liu Hiting terdiam dan tampak mengerutkan alisnya, rahasia umum? Apa artinya Mei Sansi memegang jenggotnya? Dia tertawa dan menjawab, ceritanya sangat panjang. Kalau kau benar-benar ingin mendengarnya, aku akan menceritakannya. Hanya saja hari ini adalah hari pernikahanmu, jangan biarkan pengantin perempuan terus menunggumu dengan gelisah. Karena itu aku tidak mau menceritakannya kepadamu sekarang, lebih baik kau kembali ke kamarmu. Istrimu sedang menunggumu hujan besar jatuh di batu hijau yang ada di bawah talang. Kedua pembantu berbaju hijau membawa sebuah payung berwarna merah, mengikuti Liu Hiting dari belakang. Di belakang rumah terlihat lampu kamar pengantin masih tampak terang. Dari kertas jendela itu terlihat api lilin merah yang tampak sedang menari dan tampak bayangan seseorang yang ada di sisi lilin. Bayangan orang ini memberi kehangatan bagi Liu Hiting yang sedang berdiri di bawah hujan dan terpaan angin, kehangatan ini muncul dari dalam hatinya yang paling dalam. Karena dia percaya malam ini adalah awal dari kehidupan barunya yang manis dan bahagia, sekarang dan seterusnya, dia dan Tao Chan Chan akan saling memiliki selamanya. Sudut mulutnya muncul senyum hangat. Dia teringat dengan pertemuan mereka yang tidak disengaja dan terasa sangat indah, siapa yang menyangka kalau pertemuan itu telah merubah hidupnya. Begitu dia berjalan menuju pintu yang tertutup, senyum di mulutnya semakin mengembang. Dia menjulurkan tangannya dan dengan pelan mengetuk pintu. Dia berharap ada sambutan hangat dan lembut, siapa yang tahu, tidak ada yang menyahut dari dalam, segera senyum yang mengembang di wajahnya menghilang. Dadanya berderbar-derbar, tangannya terasa berat, dan dengan cepat dia mengetuk pintu. Tapi dari balik pintu tidak ada yang menyaut. Dengan cepat dia mendorong pintu kamar itu, terasa ada angin yang berhembus dari dalam, angin meniup lilin juga meniup tirai dan sarung bantal yang disulam dengan sepasang yuan yang, nama burung. Semua benda ini di bawah sinar lilin tampak berkilau. Seng pengantin, Tao Chan Chan seharusnya duduk di sisi tempat tidur, tapi sekarang tidak terlihat bayang seorang pun. Hati Liu Hiting segera berdebar-debar, dia merasa kaki dan tubuhnya terasa sangat kaku. Dia melihat kedua mat comblang itu berdiri tegak di sisi tempat tidur. Wajah mereka kaku, mata melotot, tubuh tidak bisa bergerak. Mereka ternyata telah ditotok. Ketenangan yang biasanya dimiliki Liu Hiting, sekarang sudah menghilang entah kemana dia berdiri di depan tempat tidur dan bengong sampai-sampai dia lupa untuk membuka totokan kedua mat comblang itu. Dalam hati dia terus bertanya, kemana dia? Kemana dia di luar angin terus berhembus. Di bawah siraman hujan tiba-tiba terlihat beberapa bayangan orang yang berlari keluar dari atas dinding. Mengapa bayangan orang ini terlihat begitu misterius? Tidak ada yang tahu mengapa mereka datang? Dan mengapa segera pergi lagi? Kedua pembantu yang memegang payung merah itu pun hanya berdiri di luar pintu, mereka tidak tahu apa yang sudah terjadi di dalam kamar itu. Mereka saling memandang, bertanya-tanya, kamar pengantin itu sudah sepi, tiba-tiba ada sesosok bayangan yang membawa harum lewat di depan mereka. Begitu mereka ingin melihat dengan lebih jelas, bayangan dan wangian itu sudah menghilang tanpa jejak. Tapi di dalam kamar sekarang terdengar suara, chan-chan kau kemana tadi ada suara lembut segera berkata, aku menunggumu dengan lama, aku bosan karena itu aku ke sana untuk melihat, tiba-tiba dia berhenti dan berubah menjadi kaget. Mengapa mereka berdua bisa ditotok? Kedua pembantu itu mendengar percakapan antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Mereka saling memandang lalu tertawa. Kata-kata Tao Chan Chan belum habis, mereka berdua langsung meninggalkan tempat itu. Mereka iri dan berpikir kapan mereka baru bisa mendapatkan seorang suami yang begitu baik. Mereka tidak mendengar kata Tao Chan Chan yang terakhir, karena itu mereka mengira keadaan di kamar pengantin sangat tenang. Sebenarnya apakah benar-benar setenang itu? Liu Hiting berdiri di bawah tirai merah, dia mengerutkan dahi dan bertanya, mereka berdua ditotok siapa? Apakah kau juga tidak mengetahuinya Tao Chan Chan memelototkan matanya yang bulat, pelan-pelan dia menggelengkan kepalanya, cadar yang ada di kepala Tao Chan Chan dibasahi air hujan. Liu Hiting dengan pelan membersihkannya kemudian dia berjalan ke depan kedua mat comblang itu. Dengan teliti dia melihat mereka dan berkata, ini hanya totokan yang sangat biasa. Anehnya, orang dengan kemampuan setingkat itu mengapa datang ke sini mencari keributan? Karena apa? Dia membantu mereka membuka totokan kemudian bertanya kepada mereka, kita akan segera mengetahui semua pertanyaan ini. Mereka berdua bersama-sama mengeluarkan telapak tangan. Masing-masing menepuk punggung kedua mat comblang itu. Tepukan itu sangat tepat mengenai tulang punggung mereka pada sendi ketujuh, ini adalah titik khusus untuk menolong orang. Setelah ditepuk, dari dalam kamar pengantin, terdengar dua teriakan orang yang kesakitan. Suara teriakan itu begitu tajam dan kuat. Di malam hujan dan sepi membuat pelingap bertambah sakit dan jantung berdegup lebih kencang. Liu Hiting pelan-pelan menepuk mat comblang itu, dia mengira mat comblang itu hanya ditotok dengan keribiasa. Begitu ditepuk, mat comblang itu malah berteriak. Mereka seperti kesakitan dan seperti telah dipotong oleh pisau. Liu Hiting kaget, dia mundur. Setelah berteriak, kedua mat comblang itu langsung tejeratuh dan tidak bergerak lagi, badan mereka menjadi dingin. Totokan nadi mereka tidak bisa dibuka, malah mereka mati saat itu juga. Hati Liu Hiting benar-benar kacau, rasa kaget dan takut bercampur menjadi satu. Dengan sorot metu kosong dia melihat kedua mayat yang ada di lantai, dia menarik nafas panjang dan dengan sedih dia berkata, Aku salah, hai, kero mereka sangat lihai. Kero yang kejam sorot metu, taot chan chan seperti sangat ketakutan. Ketakutannya melebih ketakutan Liu Hiting. Pelan-pelan dia membalikan badan dan dengan malu dia melihat Liu Hiting lalu berkata, Aku juga bersalah, Aku, aku juga tidak mengetahui totokan nadi yang mereka lakukan begitu lihai, begitu sadis, Aku. Dia terus menarik nafas, Kepalanya menunduk dan tidak bicara lagi tapi siapapun tidak bisa tahu apa isi hati orang melalui sorot metu seseorang, termasuk suaminya yang baru dinikahinya. Liu Hiting menarik nafas lagi. Pelan-pelan dia berkata, Aku tidak menyangka, Kero, Totokan nadi ini adalah kero yang sering diceritakan dalam legenda. Katanya orang yang ditotok seperti ini, di luar kelihatan biasa tapi kalau ada tenaga yang datang dari luar, mereka malah akan mati. Dulu aku pernah mendengar tentang ini, tapi aku tidak mempercayainya. Sekarang aku melihat dengan metu kepalaku sendiri, Hai, tapi ini sudah terlanjur, sudah terlanjur, Taot Chon Chon menundukkan kepala dan berkata, Mereka sudah ditotok, bagaimanapun juga mereka akan mati. Kau tidak perlu merasa terlalu sedih. Awalnya kata-kata itu seperti memberi sedikit ketenangan, tapi dia segera menutupi wajahnya karena itu kata-katanya tidak bisa didengar. Alis Liu Hiting berkerut, dia terus melihat Taot Chon Chon. Tapi dia segera menunduk lagi dan berkata, Memang begitu tapi kalau aku tidak menepuk bunggungnya, dia tidak akan mati. Sekarang dia sudah mati, apakah aku tidak bersalah karenanya? Dia berhenti sejenak lalu berkata lagi, Totokan Nadi yang ditotok pada kedua mak comblang itu adalah Totokan Nadi yang paling kejam, paling lembut juga paling sadis. Di dunia persilatan yang bisa menutok dengan care ini sudah tidak ada, siapakah orang ini? Sebenarnya siapa yang menaruh dendam kepada kita? Dan mengapa mereka harus membunuh kedua mak comblang ini? Kedua mak comblang ini bukan orang dunia persilatan, mereka pasti tidak akan bermusuhan dengan pesilat tangguh, dan kau baru saja berkelana di dunia persilatan. Kau tidak mungkin mempunyai dendam dengan orang lain, apalagi aku. Apakah Wan Bian yang bermusuhan dengan mereka? Tapi bagaimanapun juga mereka hanya perempuan dan mereka tidak bersalah walaupun kedua mak comblang itu tidak dikenalnya, tapi dia selalu menaruh kasihan kepada orang lain. Maka Liu Ting tetap merasa sangat sedih melihat kematian kedua orang ini. Dia membuka sarung bantal bergambar Yuan Yang dan menutup kedua mayat itu. Orang yang membuat sarung bantal ini pasti tidak akan terpikir kalau sarung bantal itu akan menjadi penutup mayat. Tadi terdengar dua kali teriakan, seharusnya suara itu bisa mengejutkan orang-orang yang ada di ruangan depan, mengapa sampai sekarang belum ada yang datang ke sini? Dia tidak tahu walaupun suara teriakan mereka tadi begitu keras, tapi jika sudah sampai di ruangan depan suara itu menjadi sangat kecil. Suara itu masuk ke telinga mereka tapi hanya menjadi bahan gurauan. Siapa yang menyangka di kamar pengantin yang begitu indah telah terjadi hal seperti itu? Terpaksa Liu Hiting memindahkan kedua mayat ini seorang diri ke depan, hal ini segera membuat pendekar yang masih ada di ruangan depan menjadi kaget dan geger. Pendekar-pendekar itu segera membuka baju dan mencari siapa pembunuhnya, tapi pembunuh itu tidak dapat ditemukan, baju mereka malah basah. Liu Hiting melewati waktu semalam dengan care seperti itu.